Kami yakin bahwa sumber kebahagiaan terbesar adalah bisa berguna bagi masyarakat sekitar. Cilacap, sebuah kebupaten terluas di Jawa Tengah, membentang seluas 2.124 km persegi dan berbatasan langsung dengan samudera India, menjadikan Cilacap memiliki kinan alam yang mempesona. Tak hanya itu, keberagaman budaya, kota industri, serta pelabuhan perikanan terbesar di pantai selatan Pulau Jawa menjadi tombak dari perekonomian daerah. Cilacap bercahaya menjadi semboyan kabupaten Cilacap yang memiliki arti bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, dan jaya. Sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu pesona unik yang dimiliki Indonesia. Sebagai manusia, sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan alam sebaik mungkin. Sejak dulu, manusia sudah memanfaatkan kekayaan alam, salah satunya yang terdapat dalam desa Karangjati dan Gentasari, kecamatan Kroya. Sejak tahun 1990, desa ini sudah menjadi salah satu sentra dalam penghasil jamu tradisional di Indonesia. Produk-produknya mampu bersaing dalam skala nasional. Perjalanan panjang membutuhkan komitmen, konsistensi, dan kerja keras untuk mencapai kemakmuran bersama. Bumi Wijaya mengawalinya dengan sebuah pemahaman tentang pemanfaatan produk alam Indonesia untuk anak Indonesia. Sedat itu bermula dari enam jawara ya, yang tapak di puncak gunung Merapi, yaitu Pak Akbar, Pak Wisnu, Pak Mukit, Pak Romi, Pak Saki, dan Bu Anah. Mereka itu berbulan-bulan tapak di Merapi itu. Akhirnya menemukanlah produk berbentuk madu dengan ikan. Itu idenya seperti itu. Terus akhirnya Pak Mukit ngobrol dengan saya, kira-kira membuat produk apa yang bentuknya madu dengan ikan. Akhirnya saya berpikir, berdiskusi dengan Pak Mukit, ketemulah produk berbentuk madu dengan ekstrak ikan sidat. Kenapa kami pilih ekstrak ikan sidat? Karena memang pada waktu itu, di daerah Cilacap itu lagi banyak sekali budidaya ikan sidat. Itu hampir satu desa itu penuh orang budaya ikan sidat. Jadi saya tertarik dan saya penasaran ada apa sih dengan ikan sidat ini. Ternyata ikan sidat ini memiliki nilai yang sangat lumayan dari sisi ekonomi maupun dari sisi kemanfaatan. Nah, bagaimana kita untuk mengumpulkan bahan-bahan itu yang ada di sidat, yaitu ada temulawak, ada madu hutan, ada sidat. Kami tentunya bekerja sama dengan para petani-petani itu. Kita punya petani temulawak, punya petani pemetik madu yang berada di Sumatera, terus ada juga ikan sidat yang ada di Cilacap sini. Jadi kita bina itu, kelompok-kelompok tani itu, kita maintain, kita jatuh diskusi untuk meningkatkan produk-produk kita. Jadi salah satunya itu madu kita datangkan, temulawak kita datangkan, kita olah, kita ekstrak, kita ambil dari 10 kilo. 10 kilo temulawak diambil menjadi 1 kilo ekstraknya. Begitu juga dengan ekstrak ikan sidat. Ikan sidat pun kayak gitu, didatangkan dari kelompok tani, kita olah dari 10 kilo ikan sidat, kita juga dijadikan 100 kilo ekstrak ikan sidat. Nah, bahan-bahan itu kita mix menjadi satu. Kita mix menjadi satu, jadilah itu gizidat. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan kesehatan anak di Indonesia, Bumi Wijaya mengeluarkan produk multivitamin anak, yaitu gizidat. Proses produksinya dikerjakan secara higienis dengan kualiti kontrol yang ketat, menggunakan bahan-bahan alami berkualitas tinggi sehingga aman dikonsumsi untuk masyarakat. Produksi multivitamin gizidat ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Lengkap dengan mesin modern dan tenaga ahli yang profesional di bidangnya. Diolah melalui jaminan mutu yang terstandarisasi untuk mendapat hasil yang optimal. Selain itu, demi membuka kesempatan untuk semua pihak dapat berkembang, gizidat hadir untuk membantu mengembangkan sektor ekonomi desa. Dan sebagai bentuk komitmen gizidat, produk yang dipasarkan sudah mendapat izin edar dari BPOM dan sertifikasi halal dari MUI. Dengan menunjang tinggi keberagaman, para karyawan Bumi Wijaya bekerja secara profesional, didukung oleh sistem manajemen yang sesuai dengan standar operasional. Kami memastikan dapat memberi pelayanan yang bermutu tinggi. Hingga saat ini, PT Bumi Wijaya terus mengembangkan kualitas dan kapasitas produksi gizidat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya Ahmad David Andrianto, selaku apoteker di Jawa Bumi Wijaya. Saya di sini di Departemen Mutu yang bertanggung jawab untuk mengawasi mutu produk, bermasuk produk gizidat. Sebagai contohnya yaitu pertama, ikan sidat. Ikan sidat mengandung protein, mengandung EPA dan DHA yang ini bagus untuk perkembangan dan kecerdasan anak. Yang kedua adalah madu. Madu itu banyak sekali vitamin yang bisa dipakai. Banyak vitamin kandungannya. Nah, ini bagus untuk perkembangan, untuk tumbuh kembang, untuk menambah berat badan pada anak. Seperti ikan sidat. Ini mengandung protein tinggi, EPA dan DHA tinggi yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak dan otak anak. Yang kedua, itu madu. Vitaminnya tinggi dan bagus untuk imunitas tubuh. Plus ditambah temulawak yang sudah kita ketahui bahwa memiliki manfaat untuk menambah nafsu makan. Jadi, ikan sidat, madu, temulawak adalah kombinasi yang sangat pas. Vitamin terpenuhi, untuk kebutuhan otak terpenuhi yaitu kecerdasannya, dan menambah nafsu makan sehingga tumbuh kembang anak semakin bagus dan juga menyokong kecerdasan pada anak. Seleksi mutu untuk bahan baku kisidat kami lakukan dengan ketat. Kita bekerja sama dengan petani ikan sidat, kita bekerja sama dengan petani madu hutan, plus kita juga bekerja sama dengan industri ekstrak bahan alam untuk ekstrak temulawak. Bersama Bumi Wijaya, kisidat hadir dalam membantu menciptakan generasi Indonesia yang sehat. Produk dari alam Indonesia untuk anak Indonesia. Bersama Bumi Wijaya, kisidat hadir dalam membantu menciptakan generasi Indonesia yang sehat. Terima kasih.